Intro Berikut ini starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi Thailand Di Piala AFF 2022 Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Kalau sudah mari kita lanjut Timnas Indonesia mendapat lawan berat dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022 Sukuat Garuda akan menjamu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 29 Desember Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Pelatih timnas Indonesia Sintayong berencana menurunkan komposisi terbaiknya menghadapi Thailand Pada laga sebelumnya Sintayong memang menyimpan beberapa pemain andalannya Oleh karena itu timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali diperkuat oleh Jordi Amat Termasuk Rigi Kambuaya, Marsilino Ferdinand, Pratama Rahat, hingga Asnawi Mangkualam Formasi 4-3-3 akan tetap menjadi skema andalan Sintayong untuk meladeni permainan Thailand Meskipun pada Piala AFF tahun lalu, strategi tersebut belum terbukti ampuh Berikut ini prediksi starting line up timnas Indonesia versus Thailand Dalam melanjutan fase grup Piala AFF 2022 Untuk keeper, Sintayong diyakini tidak akan menggunakan pemain lain di sektor penjaga gawang Artinya Nadeo Agnewinata tetap menjadi pilihan utama sebagai pertahanan terakhir timnas Indonesia Sementara untuk pemain belakang, di lini pertahanan, timnas Indonesia kembali diperkuat kuartet back terbaiknya Mereka adalah Jordi Amat, Farudin Arianto, Pratama Rahat, dan Asnawi Mangkualam Sementara untuk di lini tengah, Sintayong diprediksi akan kembali menurunkan Marsilino Ferdinand, Rigi Kambuaya, dan Mark Anton Klok Dari tiga nama tersebut, banyak klok yang sempat dimainkan melawan Brunei Darussalam Untuk di lini depan, sementara untuk sisi sayap Egi Melonofi Kri akan kembali dilirik oleh Sintayong Mengingat ex-Glesia Jedang tersebut selalu mencetak gol dalam beberapa penampilan terakhirnya Witten Suleiman yang pada laga melawan Brunei Darussalam turun dari bangku cadangan Berpotensi kembali menjadi starter Dia bisa diandalkan dalam mengkreasi peluang maupun cetak gol Setelah berhasil pecah telur kontra Brunei Darussalam Elegio Spasojevic kemungkinan besar akan kembali diturunkan sebagai starter Mengingat pada laga tersebut, dia hanya bermain 63 menit Ayo dukung terus perjuangan tim Nas Indonesia pada laga melawan Thailand